Bapak Gembala saya Pak Arifin dan langsung kita sebulan berlalu dan sekarang ternyata judul kotbah ini Kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita ini belum selesai, saya punya hutang. Ada banyak diantara kita yang sering berkata Pak Sem kalau kotbah banyak yang tidak selesai. Ya karena saya punya banyak materi yang ingin diberikan kepada saudara tapi waktunya amat terbatas. Jadi saya bagi-bagi penggal-penggal. Nah untuk ini saya akan mengajar kembali apa yang Tuhan kasihkan ke dalam hati saya tentang kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Saya mulai dengan statement ini, ini saya sudah bahas lebih dari separuh tetapi karena sudah sebulan saya percaya saudara juga lupa apa yang saya sampaikan bulan lalu. Jadi saya akan mereviewnya secara flash untuk mengingatkan saudara sekilas. Saya mulai dengan satu statement yang saya buat sendiri. Yuk kita baca sama-sama. Dua, tiga, tidak tergantung kepada keadaan hidup kita yang sedang terjadi sekarang ini. Kehancuran maupun kesuksesan besar di masa lalu dan ketidaktahuan tentang masa depan. Kasih dan penyertaan Tuhan kepada kita tidak akan berubah dan tidak pernah berkesudahan. Saudara asal membaca atau membaca dengan baik? Ya terserah saudara. Tapi sekarang saya mau tanya, saudara mengerti gak yang saudara baca? Setelah itu saya tanya pertanyaan kedua. Saudara setuju gak dengan yang saudara baca? Kalau saudara setuju, saya minta bukan cuma angguk-angguk karena itu seperti boneka. Saya bilang, mari kita sama-sama kalau saudara setuju katakan amin. Nah, itu lebih manusiawi. Oke, thank you. Jadi dimulai dengan statement ini, saya mau mengajak kita untuk berpikir. Ada banyak orang, bahkan ada satu lagu terkenal zaman waktu saya masih remaja. Aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Sudara yang tersenyum, sudara mengerti lagu itu. Dinyanyikan oleh siapa? Wah, oh beda zaman. Sudara gak tahu itu lagu yang sangat terkenal, trio bimbo. Yang menyanyikan lagu itu. Dan kita banyak sekali terpengaruh oleh keadaan. Waktu engkau sedang dalam keadaan baik, Tuhan terasa dekat. Waktu engkau sedang dalam keadaan di lembah-lembah kekelaman, Tuhan terasa jauh. Nah, saya mau membantah pengertian ini. Kalau kedekatan Tuhan dipengaruhi oleh emosional kita, oleh temperament kita, bahkan oleh situasional, circumstance kehidupan kita. Dia bukan Tuhan yang setia. Dia bukan Tuhan yang tidak pernah berubah. Bahkan alkitab berkata, kasih Tuhan sudah diberikan kepada kita pada waktu kita masih dalam keadaan berdosa. Jadi kalau ada pendeta yang berkata, kalau engkau berdosa, Tuhan meninggalkan kau. Cocok gak? Enggak cocok. Saudara berdosa, saudara tidak berdosa, kasih Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Amen? Justru kalau kita berdosa, kasih Tuhan meninggalkan kita. Kita gak mungkin bertobat. Saudara bertobat bukan karena baca buku rohani, saudara bertobat bukan karena dengar kotbahnya Pak Sem. Saudara bertobat karena jamahan Tuhan, kasih Tuhan, firman Tuhan, roh Tuhan yang menyentuh hidup saudara. Enggak peduli saudara sedang ada hancur-hancur, hancur-hancur, cur. Atau saudara sedang sukses, ses, ses. Kasih Tuhan akan melanda hidup kita. Regardless your situation, regardless your economy, regardless your health, regardless everything. Mari kita mengerti standar ini dulu. Sebab itu judul kotbah saya adalah kasih Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Roman 8 berkata kepada kita seperti ini. Saya baca dengan cepat. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis orang, karena engkau kami dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba semelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihani kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik melekat-melekat maupun pemerintah-pemerintah. Baik yang ada sekarang maupun yang akan datang atau kuasa-kuasa. Baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah. Ataupun sesuatu mahluk lain. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dari 1, 2, 3, 4, 5 ayat ini. Saya akan menyusun kotbah saya, akan menyusun pengajaran saya. Untuk membuat kita mengerti dan membuka mata rohani kita. Bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Menurut Paulus, ayat-ayat di atas bisa dirangkum menjadi tujuh bagian ancaman kesulitan yang mungkin bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Yang walaupun pada kenyataannya tidak ada ancaman apapun dalam hidup kita yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Paulus juga membuat statement dalam Roma 8 ayat 35 berkata, saya ulangi lagi yang di atas tadi. Who shall separate us from the love of Christ shall, number one, tribulation, number second, distress, number third, persecution, number fourth, famine, number fifth, nakedness, number six, danger, and number seven is sword. So, this is the seven things that might be mengancam kita untuk memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tribulation artinya apa? Penindasan. Saya yang membuat powerpointnya tidak menuliskan padahal ini penting. Tribulation adalah penindasan. Kedua, distress adalah kesesakan. Ketiga, persecution adalah penganiayaan. Keempat, famine atau kelaparan atau kemiskinan. Nomor lima, nakedness, ketelanjangan, ketidakmampuan untuk beli sandang dan pangan. Nomor enam, dangerous, marah bahaya. Nomor tujuh, sword, pedang. Saya membuat statement, tidak ada siapapun, keadaan apapun, kuasa apapun termasuk maut dan antikris atau antikris yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Selama satu tahun ini saya mengamati lewat televisi, lewat multimedia, banyak hamba-hamba Tuhan baik nasional Indonesia maupun Australia dan internasional Amerika, Eropa. Mereka membahas tentang akhir jaman. Dan banyak membahas tentang oknum, antikris, rapture dan lain sebagainya. Dan banyak diantara ajaran-ajaran yang sehat, ada juga ajaran yang kurang sehat. Terutama di Indonesia, banyak menekankan pada penganiayaan, penderitaan jaman antikris yang menyeramkan, yang menakut-nakuti, yang membuat kita mungkin tidak bisa bertahan. Dan ini digembar-gemburkan, which is ada dampak negatif dan positifnya. Dampak positifnya, banyak orang yang ketakutan mendengar jaman aniai antikris, lalu mereka bertobat cari Tuhan. Walaupun ini dampak positif, menurut saya ini tidak sehat. Kenapa? Pertobatan berdasarkan ketakutan bukanlah pertobatan yang murni. Senggol kiri-kanannya. Pertobatan yang benar adalah jelas mengerti bahwa hanya Tuhan Yesus yang sudah mati menebus dosa kita dan menggantikan posisi kita yang seharusnya mati dan dihukum, tetapi kita dibebaskan. Tetapi saya boleh mengadakan survei dan menganalisa, pertobatan yang pure atau yang benar menurut biblical terjadi mungkin presentasinya sedikit sekali diantara kita. Banyak diantara kita mungkin yang ada di sini pun bertobat karena mengalami satu fase ketakutan dalam hidupnya. Faktu fase penganiayaan, penderitaan, mengharapkan pertolongan dari Tuhan dan menghadapi situasi yang sangat rumet, baik rumah tangga, baik bisnis, baik ekonomi, baik kesehatan, baik apapun yang membuat kita akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya disodorkan oleh orang tua, teman, saudara, pendeta, majalah, film, datanglah kepada Tuhan. And we try, and we get it. Semua, bukan semua, banyak kali kita pertobat dengan cara seperti ini. Apakah itu salah? Little bit lah salah. Tapi Tuhan pakai cara seperti itu. Itu sebabnya pertobatan itu adalah langkah awal untuk selanjutnya kita harus diajar dengan benar. Untuk kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Waktu kita awal bertobat, kita semua juga bodoh gak tahu banyak kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau kita diajar, seringkali kita bosan, kita gak mau, jadi akibatnya kita menjadi sok tahu ya. Nah mari saya mau ajarkan kepada kita bahwa even masa aniaya antikris tidak akan menghancurkan kita. Tidak akan memisahkan kita dari kasih Tuhan. Bahkan saya mau kasih tahu satu rahasia, jangan kasih tahu orang lainnya, ini buat ingat saudara. Antikris bukan untuk saudara. Banyak orang gembar-gemburkan antikris terjadi di seluruh muka bumi, yes it is. Tetapi antikris bukan untuk anak Tuhan. Antikris adalah untuk orang Israel. Antikris diizinkan oleh Tuhan karena bangsa Israel menolak Kristus. Dan akhirnya bangsa Israel diizinkan masuk aniaya antikris. Dan gereja Tuhan yang benar di dalam Tuhan sebelum antikris berkuasa, kita sudah diangkat oleh Tuhan yang namanya? Banyak orang berkata saya enggak setuju, urusan lu. Saya enggak mau minta saudara setuju atau enggak. Saya cuma mau berkata inilah yang saya yakini kebenaran Alkitab. Karena berkata bahwa antikris atau masa aniaya besar, masa murka yang besar, bukan untuk anak-anak Tuhan. Karena semua anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus, tidak akan mengalami murka. Perhatikan kata murka, bukan aniaya atau persoalan. Semua anak Tuhan akan mengalami persoalan. Tetapi semua anak Tuhan tidak akan mengalami murka Tuhan. Nanti kita akan masuk dalam cerita akhir jaman. Tapi ini selanjutnya kita akan pisahkan bahwa ancaman akhir jaman apapun, antikris dan lain sebagainya, tidak akan memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ini yang Paulus katakan juga di dalam 2 Korintus. Fasal 11, ayat 21-30. Karena ayat ini penting, walaupun banyak, mari kita baca pelan-pelan. Dengan sangat malu, aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu, kami terlalu lemah. Tetapi jika ada orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku pun, aku berkata dalam kebodohan, berani juga. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Lima kali aku disesah oleh orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang satu pukulan. Tiga kali aku didera, satu kali aku dilempari dengan batu. Tiga kali mengalami kalam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku bermegah atas kelemahanku. Inilah proses atau aniaya, atau persecution atau penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita, anak-anaknya, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Seperti Paulus berkata dalam ayat yang lebih spesifik, ayat 28, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain, dan urusanku sehari-hari, itu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Kalau saudara tadi dengar pengumuman Yosi, atau Pastor Yosi, berkata mari melayani. Bagi saudara yang mau melayani, persiapkan mentalmu untuk berurusan dengan problem jemaat. Ada yang senyum-senyum, dengan gigi Pastor Yosi. Ada banyak orang mengatakan, kalau kamu melayani kau diberkati, itu udah pasti harus. Tetapi ada satu lagi yang harus kamu ketahui, bahwa pada waktu kamu mau melayani, seperti Paulus, persiapkan mentalmu, kamu akan menghadapi tantangan, pergesekan, kalau sesama pelayan Tuhan, cengli, katakan cengli. Tapi ada yang lebih bawa cengli, kau digesek dengan gembalamu. Bindi marahin, datang terlambat, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi banyak hal, kali gembala gue, kok sekarang bluk yang gue bilang baik, penuh kasih sekarang, kok jadi galak sih? Sudara, ada banyak hal-hal yang perlu kita pertimbangkan, waktu kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, bukan cuma dikasih Kentucky Fried Chicken, atau Wagyu yang mendatangkan Wahyu, kata Pastor Sam, itu bagian-bagian yang enaknya, ada bagian-bagian yang tidak enaknya, tetapi justru itu yang membuat kita bertumbuh. Menghadapi problem jemaat, jam 11, jam 12 malam ditelepon, om, tante, pak, ibu saya, kita lagi ngantuk-ngantuk, jadi akhirnya seger, jadi gak bisa ngantuk, gak bisa tidur, itu terutama istri saya, saudara. Kalau saudara telepon saya, jam 11, jam 12 malam, jangan tersinggung kalau gak diangkat, karena saya sudah ngorong. Ya? Bukan gak, ya gak tahu, saya menjaga diri untuk supaya tidur jam 11, supaya lebih sehat tubuhnya, bener gak? Kalau istri saya bisa sampai jam 1, jam 2 dilayani, kadang-kadang dari Indonesia, jam 1 pagi, berarti jam sini jam 4, saya masih dengerin, bilang halo, masih telepon, itu dia. But me different. Bukan berarti saya tidak mengasihi saudara, enggak. Tapi disini yang ditanya, bahwa ada orang yang merasa lemah, kita merasa lemah. Ada orang yang sedang tersandung, kita ikut sakit. Ada orang yang sedalam beban problem, kita mengalaminya, kita merasakannya. Nah, dari pengalaman-pengalaman Paulus ini, yang dituliskan dalam 2 Korintus 11 ayat 21, sampai 30 ini, ini bukan dia mengatakan kepada orang, atau kepada jemaat Korintus, bahwa ini, aku alami, respectlah aku, hormatilah aku, tahu gak, aku berlelah-lelah, aku bersusah-susah demi engkau. Bukan itu tujuannya Paulus. Paulus menulis ini bukan untuk jaim, Paulus menulis ini bukan untuk meminta, gain respect. Tetapi Paulus menulis ini, berkata bahwa, this is the fact, the life that I have been through. Tapi ini tidak memisahkan kita dari kasih Tuhan. Amen. Kalau ada di antara saudara yang mengalami persoalan seperti ini, lalu mengalami jauh dari Tuhan, itu dasar fondasi imanmu yang keliru, dan mari kita bahas hari ini. Ada banyak pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, Pak atau Bu atau Om Tante, saya lagi masalah nih, saya berhenti pelayanan dulu ya. You're wrong. Saudara dalam masalah jangan berhenti melayani, justru dalam masalah kau harus lebih giat melayani. Saudara dalam problem, dalam keadaan berat, bukan alasan untuk tidak pelayanan. Dan saya kadang-kadang gak ngerti, maaf ya, nyinggung, tapi ini fakta. Para-para student yang lagi kuliah, Om, Pak, minggu depan saya ujian, jadi sekarang saya gak pelayanan dulu. What? Apa urusannya pelayanan dengan ujian? Kan saya konsentrasi, mau belajar. Saya bertanya dalam hati saya, apakah engkau 24 jam sehari belajar? Kau ada keluarkan makan? Kau ada keluarkan pergi reversing, kalau diajak makan, apalagi ada yang ulang tahun, gratis, pasti pergi kan? Walaupun besok ujian. Tapi kenapa pelayanan dikalahkan? Karena kita merasa bahwa untuk pelayanan kita perlu persiapan, tapi untuk pesta kita gak perlu persiapan. Mujiz itu persiapan yang salah. Persiapan yang benar bukan cuma pada waktu kita menghadapi persiapan, pelayanan. Tapi everyday kita persiapan untuk hidup kita benar. Amin? Amin? Nah inilah yang harusnya saya katakan kepada saudara, supaya saudara mengerti bahwa hanya satu yang membuat saudara harus israt pelayanan. Dosa. Pada waktu saudara komit berbuat dosa, roh kudus menemplak hidupmu jujur, stop dulu pelayananmu, minta ampun bertobat, bereskan, baru selesaikan pelayananmu. Amin? Nah sekarang saya lihat, dari poin-poin ini, ada lima hal yang ingin saya bagikan buat kita. Satu, not the crisis of the death, nor the calamity of life. yang mengancam kasih Tuhan dalam diri kita. Bahasa Indonesia nya, ancaman dari krisis kematian, atau problem-problem kesusahan dalam kehidupan. Calamitis itu apa? Pasti Indonesia gak tau calamitis, bukan calamari ya. Calamitis itu kemalangan, walaupun bukan orang malang. Ya, nangkap. Jadi, tidak ada ancaman dari krisis kematian, atau saya terjemahkan aja, malah petaka, atau kemalangan, dalam kehidupan, yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. sebab aku yakin bahwa, baik maut maupun hidup, di dalam Roma fasal 8, ayat yang ke-38, baik maut maupun hidup, tidak akan memisahkan kita dari kasih Tuhan. loh kenapa? Dia pindah sendiri, karena saya begini. Tolong, tolong. Ya, loncat disananya. Nah, penjelasannya disini, 1 Korintus fasal 15, ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini, mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini, mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan, yang tertulis, maut telah ditelan, dalam kemenangan. Hei maut, dimanakah kemenanganmu? Hei maut, dimanakah sengatmu? Sengat maut, ialah dosa, dan kuasa dosa, ialah hukum torat. Tetapi syukur kepada Allah, yang telah memberikan kepada kita, kemenangan di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goya, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih lelahmu, tidak sia-sia. Saudara, problem, atau calamity, yang paling parah dalam hidup kita itu apa? Mati. Benar enggak? Mati, kematian. Tetapi yang saya maksudkan, kematian di sini ada dua. Ada satu kematian fisik, dan ada satu lagi kematian spiritual. Nah, kematian fisik terjadi akibat dosa. Manusia diciptakan, dalam keadaan eternal, dalam keadaan kekal tanpa dosa. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden, tidak ada penyakit, tidak ada usia, tidak ada waktu, dan tidak ada problem, tidak ada persoalan. Mereka dalam keadaan kekal. Tetapi waktu Adam jatuh dalam dosa, Alkitab berkata, waktu kamu makan, dari buah pengetahuan baik dan jahat, maka kamu mati. Nah, Alkitab kita mencatat, Abraham tidak langsung mati waktu makan. Tetapi mulai ada makan, kematian sudah dihitung, dalam jam kehidupan manusia. Are you with me? Nah, ini yang Tuhan kalahkan, waktu kita kembali bertemu dengan Tuhan, dan menerima Yesus Tuhan. Jadi maut dikalahkan. Loh, Sudara berkata, Pak, tapi kenyataan kita anak Tuhan semua mati. Yes, kita mati secara fisik, tetapi roh kita hidup dalam kekekalan. Maut dosa sudah tidak ada. Nah, ini bagi yang mati sebelum Yesus datang. Tetapi Paulus juga menulis, di dalam 2 Timotius. Kita lihat di sini, 2 Timotius 1 ayat 8, sampai 12 berkata demikian. Jadi janganlah kamu malu bersaksi tentang Tuhan kita, janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutilah, menderita bagi Injil oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita, dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita, dalam Kristus Yesus, sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan jurus selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematakan kuasa maut, dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai penderita, pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu, bahwa siapa aku, kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa, memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepada aku, sehingga pada hari Tuhan. Saudara dengar baik-baik, perkataan Tuhan yang berkata bahwa, kalau engkau ada di dalam aku, bahwa engkau akan selamat, bukan cuma sekali, tetapi untuk selama-lamanya. Ini memang Tuhan janjikan kepada kita. Dan Tuhan sudah mengalahkan maut, dengan kematian di atas kayu salib, dengan menggantikan saudara dan saya. Sehingga kita akan mengalami kematian fisik, tetapi kita tidak akan mengalami kematian roh. Bagi orang yang tidak mengalami, penerimaan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengan kata lain bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita akan mati secara fisik, lalu roh kita pun akan binasa kekal, sampai selama-lamanya. Saudara bisa mengikuti penjelasan saya? Ya. Nah sekarang ada, itu yang pertama, seluruhnya seperti itu. Tetapi sekarang ada bagian yang berikutnya. Kita lihat, Ibrani 2 ayat 14 sampai 18 berkata demikian, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka, yang mendapat bagian di dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya, ia memusnahkan dia. Siapa? Iblis. Yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka, yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan, oleh karena takutnya kepada maut. Coba toleh kiri kanan. Senggol, lu takut mati gak? Lu kok gak dilakukan? Buandel. Senggol kiri kanannya, lu takut mati gak? Serius, saya tanya. Kalau saudara masih takut mati, berarti iman saudara gak benar. Iman saudara belum fix dengan benar. karena kematian bukan sesuatu yang harus ditakutkan. Kematian adalah bagian daripada kehidupan kita, untuk mengalami proses kehidupan kekal. Ada satu statement, saya lupa siapa penulisnya, when you close your eyes on earth, you open your eyes in heaven. Waktu saudara menutupkan mata di muka bumi, saudara membuka mata di dalam kekekalan di surga. Waktu saudara mengembuskan nafas terakhir di bumi, saudara menarik nafas yang pertama di dalam kekekalan. Jadi apa yang ditakutkan? Bahkan bagi kita, kematian adalah jembatan untuk mencapai semua kesempurnaan dalam kehidupan kita. Yang Tuhan janjikan kesempurnaan, ada di dalam alam roh dalam kekekalan. Oke, itu dulu. Sekarang ayat 16. Sebab sesungguhnya, bukan malekat-malekat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Senggol kiri kanannya. Lu malekat apa orang? Saya ngomong gini ada reason ya, kenapa? Karena banyak kali anak-anak Tuhan, waktu dalam masalah. Iya, gue belum jadi malekat sih, gue masih manusia. Itu statement yang sangat keliru. Dengar baik-baik. Malekat memang lebih hebat dari kita kuasanya. Karena di alamnya roh. Bentuknya roh. Tapi dengar baik-baik. Tuhan Yesus tidak mati buat malekat. Dosa malekat tidak ditebus. Dosa saudara dan dosa saya yang ditebus dengan kematiannya. So we are more precious than malekat. Jadi mulai hari ini jangan pernah berkata, gue belum jadi malekat, dia gak akan pernah. Dan jangan pernah mau. Amen. Jangan pernah mau jadi malekat. Apalagi bilang gue bukan Tuhan, yang lu bilang Tuhan siapa? Itu namanya mau kudeta kamu jadi Tuhan. Saudara, keep your mouth. Jaga mulut kita dengan hal yang benar. Dengan Alkitabia. Bukan malekat. Bukan malekat. Tetapi saudara dan saya yang ditebus oleh Tuhan. Kita manusia-manusia yang sangat berharga buat Tuhan. Ayat 17. Itulah sebabnya maka dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Supaya ia menjadi imam besar yang telah menaruh belas kasihan, yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita kena pencobaan. Saudara yang sedang mengalami pencobaan, seperti saya sedang dicobai dengan sakit lutut, tetap setia, bercaya Tuhan pasti menyembuhkan. Amen. Jangan aduh gila sakitnya gak kira-kira. Tuhan berikan kita kekuatan. Amen. Tuhan tolong kita, jaga perkataan mulutmu. Jangan membesarkan masalah, membesarkan persoalan, dan mengecilkan Tuhan. Tapi juga jangan bohongi. Enggak, aku sudah sembuh, padahal belum sembuh. Kalau saudaramu ngomong seperti itu, berkatalah dengan iman, aku katakan, aku sembuh. Jangan membohongi dirimu dengan keadaanmu. Tetapi juga jangan mengucapkan hal yang buruk tentang keadaanmu. Tapi ucapkanlah hal-hal yang positif, yang firman Tuhan memang janjikan buat kita. Kalau sampai mati, aku tidak disebutkan Tuhan. So what? Jangan say what? Karena nanti dalam kekekalan, aku tidak sakit lutut. Amen. Ada yang bilang, kurusin berat badan, supaya lututnya bisa enteng. I am doing it. Enggak lihat, sudah mulai rata perutnya. Dulu perutnya sombong. Sekarang perutnya mulai rendah hati dikit. Iya kan? Belum om, masih ada. Iya. Tunggu. Nanti lihat. Ada usaha? Yes. Tapi juga ada iman dan ada doa. Amen. Next, yang kedua. Statement dari Paulus yang kedua. Not the intervention of angel, nor the intrusion of demon. Ancaman dari alam roh, baik dari malaikat maupun dari iblis, dan para antek-anteknya, tidak akan memisahkan kita dari kasih Tuhan. Saya sering mendengar ada banyak orang bilang gini, hati-hati, iblis bisa merusakkan atau menghancurkan rencana Tuhan dalam hidupmu. Kalau saudara ada orang mendengar itu, langsung saudara tengking dalam nama Yesus. Boong. Tidak ada perbuatan setan, kuasa setan, kuasa malaikat, apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Apalagi mengambil keselamatan. Apalagi merusakkan rencana Tuhan dalam diri kita. Never, never, never. Jangan mau percaya kalau ada orang bilang, setan sanggup menghancurkan hidupmu. No. Setan sudah menghancurkan hidupmu waktu engkau belum kenal Tuhan. Tetapi waktu engkau sudah menjadi anak Tuhan, Tuhan menjagai hidupmu, dan tidak ada yang bisa menghancurkan hidupmu. Amen. Roma 8, ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat, nah turut saya garis bawah, yang pakai ayat merah, malaikat-malaikat maupun pemerintah, pemerintah tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Nah janji Tuhan disini adalah hal yang seperti ini. Malaikat, apa malaikat? Apa pekerjaan malaikat? Ayo dong cepat. Biar selesai nih, masih 23 menit. Apa pekerjaan malaikat? Ya terserah lu dapat lu yang khotbah. Ada yang bisik-bisik, saya minta jawaban, bukan bisik-bisik. Udah lah, beri cepat saya aja yang jawab. Pekerjaan malaikat, satu, melakukan perintah Tuhan memberikan meset atau pesan dari Tuhan kepada kita. Itu namanya messenger, makanya malaikat. Tetapi pekerjaan malaikat adalah memberkati kita, membuat mujijat dan melakukan banyak perkara yang Tuhan suruh tanda-tanda ajaib dalam hidup kita. Termasuk di dalamnya saya katakan bukan malaikat, tetapi juga pekerjaan roh kudus dalam diri kita, itu mujijat, kesembuhan dan lain sebagainya. Nah itu pekerjaan malaikat. Nah, ada gak pekerjaan malaikat bisa membuat kita jatuh dalam dosa? Yes, jangan bilang enggak. Ini ayatnya baca. Matthew 7, ayat 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepada ku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Malinkan dia melakukan kendak bapaku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepada ku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujijat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku berturus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Nyahlah daripadaku, kamu sekalian ini membuat kejahatan. Sudah, ngerti enggak? Siapa yang membuat mujijat? Tuhan, roh kudusnya dan melalui malaikatnya, betul? Siapa yang bernubuat? Kuasa Tuhan, betul? Tapi orang yang bernubuat, orang yang mendoakan orang sembuh, tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Halo? Nakap gak disini? Ada banyak pekerjaan malaikat yang positif, yang sangat positif, bahkan spiritual, tetapi bisa diaplikasikan oleh pelaksananya untuk kepentingan pribadi. menjual mujijat, mencari popularitas, mencari ketenaran, demi untuk namanya sendiri. Sehingga Tuhan berkata, nyah daripadaku. Sudara, loh, Tuhan bisa, orang yang memakai mujijat, orang yang bernubuat, kok bisa diusir Tuhan, bisa gak dikenal Tuhan. Sudara, dengar baik-baik. Orang yang melakukan ini, jangan loncat dari tempat duduk, Sudara, bukan anak Tuhan. Loh, mereka bernubuat, bukan anak Tuhan. Sudara, dengar baik-baik. Sudara bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, walaupun kau dalam keadaan berdosa. Dan terlalu banyak, kita melihat faktanya. Hamba-hamba Tuhan besar, yang dipakai Tuhan dengan mujijat, kesembuhan luar biasa, tapi dia hidup dalam perjinaan. Tapi dia hidup dalam kehancuran. Ternyata masih terus Tuhan pakai. Why? Dengar baik-baik. Tuhan tidak membenarkan perbuatannya. Tetapi Tuhan membela firman yang disampaikannya. Selama firman yang disampaikannya adalah kebenaran firman Tuhan, maka kuasa Tuhan menyertai pelayanan itu. Jadi, coba lihat saya, saya mau sudah mengerti ini. Janganlah berbangga dan sombong waktu saudara berdoa, saudara bisa bernubuat. Janganlah berbangga dan sombong waktu saudara melayani, banyak orang diberkati. Janganlah berbangga dan sombong waktu saudara pelayanan, ada banyak orang disembuhkan, dihiburkan. Itu semua pekerjaan roh. Bukan pekerjaanmu, bukan kemampuanmu. Jadi kalau ada orang muji, pak, kuat banyak, bagus. Saya sangat terberkati. Jangan langsung GR. Iya, gue persiapannya dua minggu. Iya, gue dua puasa. Iya, gue begini. Kalau enggak diberkati ya keterlaluan. No, 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 no. Saudara boleh lakukan apapun, kalau bukan Tuhan yang mengurapi, tidak akan terberkati. Ini pekerjaan malaikat, pekerjaan roh Tuhan yang positif. Tetapi orang yang menjadi berjananya, tidak dikenal Tuhan. Rugi banget kan? Rugi banget. Dan ini terjadi. Nah, sekarang pekerjaan roh jahat. Bulan lalu saya sudah ngomong, pekerjaan roh jahat sampai tinggi dalam dan luar binasa. Saya bilang bahwa tidak ada tenung, teluh, santet, apalagi kuasa gelap. Anak-anak Tuhan jangan takut dengan kuasa gelap. Anak Tuhan jangan takut dengan sihir dan setan. Anak Tuhan jangan takut dengan dukun, santet, demit, genderwo. Tetapi juga anak Tuhan jangan petantang-petenteng dengan gaya gini. Mana setan? Sini gue usir. Mana penyakit? Sini gue sembuhkan. Mana orang-orang yang dirasuk setan? Mari gue usir. Saudara, ini kesombongan. Kita tidak perlu petantang-petenteng, tetapi kita tidak perlu juga takut dan terintimidasi. Begitu melihat orang yang kesurupan, kita langsung berlari sejauh-jauhnya. Jangankan kesurupan. Lihat tempat gelap aja. Aduh. Perdua dulu. Aduh. Gelap, tempat gelap. Saudara, ini yang seperti ini. Imanmu di mana? Saudara pikir, coba jawab sama saya. Saya sering jauh, sering ngomong ini sih. Di kuburan, sama di kasino, lebih banyak mana setannya? Kok tahu? Tapi coba ke kuburan malam-malam. Enggak berani kan? Coba ke kasino malam-malam. Sering. Apalagi yang suka makan di kasino murah. Saudara, kalau ada setan di kuburan malam-malam, itu setan lagi frustasi. Ya siapa yang dia mau gangguin? Siapa yang dia mau hancurin? Hanya orang frustasi juga kan, yang datang ke kuburan malam-malam. Benar enggak? Eh, kita lagi frustasi. Dua-dua frustasi yuk. Gitu lah kata setan. Saudara, saya sengaja membuat ini menjadi lelucon, supaya saudara mengerti betapa bodohnya kita. Sama tempat gelap aja takut. Tapi kalau ke tempat-tempat terang, rame, hinggar-binggar, diskotik, dan apalagi, apa-apa, konset-konset musik, metal dan lain sebagainya, di situ setannya berjubel, tahu enggak? Mereka yang ngedrag, mereka yang frisek, mereka yang macam-macam di situ, sumbernya. Tetapi anak-anak Tuhan jadi satu di situ. Nah, mari kita belajar. Saya enggak lagi banyak, tapi saya akan loncat ini, karena, nah, satu ayat ini mungkin buat saudara perlu diingatkan. Bilang 23 ayat 23, tolong catat ini baik-baik. Bagi saudara yang takut setan, takut gelap, takut demit, pegang ayat ini jadi mantra saudara. Yuk kita baca sama-sama. Dua, tiga. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yaakub. Yaakub itu siapa? Israel. Saudara Israel bukan? Israel rohani kita. Jadi kata Yaakub ganti. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Samuel. Samuel ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Umat pilihan Tuhan. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yaakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Pegang ayat ini. Bahkan, saya lupa, entah itu siapa namanya, Kigindeng Pamungkas atau siapa di Indonesia, yang pernah diwawancara, dia berkata begini. Saya baca dalam sebuah artikel majalah. Dia berkata, mentenung anak-anak Tuhan, saya bisa lakukan. Tetapi mentenung anak-anak Tuhan, yang hidupnya penuh dengan sukacita, saya tidak bisa lakukan. Sudah ngerti maksudnya? Ada banyak yang pakai label anak Tuhan, tapi hidupnya enggak ada sukacita. sukacita itu hanya dikerjakan oleh pekerjaan roh, berarti ada roh Tuhan yang hidup dalam diri orang itu, dan dia tidak bisa ditenung. Dukun saja ngomong, mas anak Tuhan kalah. Amin? Satu ayat lagi, Yesaya 54, ayat 17, Setiap senjata yang ditempat terhadap engkau, tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan, melawan engkau dalam pengadilan, dan engkau buktikan salah, inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan, dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Jangan takut kalau ada orang nuduh sodara fitnah sodara, melakukan hal-hal yang buruk, sodara belak diri, damprat orang itu, no. Pegang ayat ini, bahwa apapun yang dilakukan orang terhadap sodara, yang jahat tidak akan berhasil. Ijinkan Tuhan yang bertindak, bukan sodara yang bertindak. Amin? Coba jawab pertanyaan ini. Sodara percaya, satu rambut jatuh ke tanah, tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Saya enggak, karena sodara pakai wig. Nakam gak maksud saya? Kalau sodara percaya, bahwa rambut jatuh-jatuh dihitung Tuhan, apalagi keselamatanmu, apalagi kehidupanmu, apalagi kesehatanmu, apalagi kesejahteraanmu, my God. Kenapa kita sering dihantui oleh perasaan takut? Kenapa kita sering dihantui oleh perasaan hal-hal yang membuat kita stres? Mengkhawatirkan sesuatu yang enggak terjadi. Dan perkataan if, 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 dilet, enggak ada if. Make it sure in the name of the Lord. Nah, yang ketiga. Hopefully saya bisa selesai. Ini baru yang baru. Saya selesai dua, ya ini yang ketiga. Yang ketiga sekarang, not the cares of today, nor the concerns of tomorrow. Tidak ada ancaman dari penguasa politik, ini terjemahan bebas saya. Pemerintah, ekonomi, dan kebutuhan hidup yang sekarang ini, dan tantangan yang mendatang dalam masa depan, yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Dengan kata singkat, apapun yang sedang terjadi saat ini, karena pemerintah, karena politik, karena keadaan, situasi, COVID, dan keadaan yang masa depan, yang kata orang, semakin lama semakin buruk, yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan, tidak ada. Amen. Jadi bagi orang tua-orang tua yang ada dari sini, jangan bingung dengan, bagaimana nanti masa depan anak-anak saya, hei, anak itu bukan milikmu. Anak itu pemberian Tuhan kepadamu. Dan waktu engkau diberikan Tuhan, anak itu, engkau cuma menjaga, merawat, dan mengasihnya. Selebihnya, masa depannya urusan Tuhan. Amen. Saudara mau sekolahkan sekolah tinggi, sekolah yang terbaik kayak apapun, tidak menjamin dia akan menjadi yang terbaik. Terlalu banyak orang tua yang berkata, aku harus memberikan sekolah yang terbaik, dengan yang termahal, yang terindar, tapi hasilnya anaknya gak baik. Yang menjadi jaminan, kalau anakmu baik, dididik dengan benar di hadapan Tuhan, walaupun sekolahmu buruk, dia tetap akan jadi baik. Amen. Amen. Bukan sekolah yang membuat anakmu baik, tapi didik kamu. Yesaya 54, rumah 8, ayat 38 berkata, maupun pemerintah-pemerintah, baik yang sekarang maupun yang akan datang. Sini ayat ini sudah berkata, pemerintah yang akan datang keadaan masa depan, termasuk antikris gak? Termasuk di dalamnya antikris. Termasuk gak keadaan perang-perang yang akan terjadi? Yes. Termasuk gak wabah-wabah? Yes. Rumah 8, ayat 31, 35. Yuk kita baca. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangi anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengharuniakan segala sesuatu kepada kita? Ulangi. Segala sesuatu kepada kita? Ulangi. Segala sesuatu kepada kita? Kenapa saya sampai seuruh gulang tiga kali? Supaya saudara meresapi, bahwa waktu saudara menerima Yesus Tuhan, waktu saudara bertobat dan mengakui Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Rajamu, maka bersama dengan itu pribadi Yesus hadir di dalam hidupmu dan semua kebutuhan hidupmu, kesehatan, masa depan, perlindungan, kebahagiaan, istri, suami, anak-anak, pekerjaan, bisnis, rumah tangga, dan lain sebagainya. Dan disini dikatakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Dengan ini saya mau membantah pernyataan banyak hamba Tuhan yang berkata, pisahkan kehidupan rohani dengan kehidupan duniawi. Saya tidak bisa memisahkan. Waktu saudara memisahkan bahwa keselamatan atau bergereja atau baca firman hanya urusan rohani dan tidak ada urusan jasmani, saudara yang bodoh. Karena saudara membatasi intervensi dunia roh, yaitu Tuhan Yesus, ke dalam hidupmu secara pribadi. Saudara berpikir apakah Tuhan tidak ikut campur dalam bisnismu? Saudara berpikir apakah Tuhan tidak ikut campur dalam pacaranmu? Saudara apakah berpikir bahwa Tuhan tidak ikut campur dengan pernikahanmu, dengan keluargamu? Tuhan sangat mau ikut campur karena Tuhan mau memberikan berkat yang terbaik buat kita. Ini loh poinnya. Jangan pisahkan. Makanya tidak ada sekuler, tidak ada spiritual. Tidak ada worldly, tidak ada klergy. Yang ada semuanya Tuhan. Ayat 33 Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, pengeniayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya dan pedang. Nah, berdasarkan ini saya menulis rhetorical question. Apa itu rhetorical? Pertanyaan yang penting tetapi sesungguhnya tidak membutuhkan jawaban. Karena di dalam pertanyaan itu sudah ada jawabannya sendiri. Pertama, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini dari ayat 31. Jika Allah atau Tuhan di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jawabannya, tidak ada. Ini sudah ada di dalam penyertaan atau pengertian dari ayat yang dicantumkan. Sekarang, bagian yang kedua, ayat 33 berkata, Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Kalau Allah yang membenarkan kita, kalau Tuhan penguasa alam semesta, kalau Tuhan pencipta langit dan bumi yang sangat maha kuasa membenarkan kita, siapakah yang menyalahkan kita? Senggol kiri kanannya. Kenapa kamu sering merasa tidak layak? Nah ini bukan dualisme, ini pengertian yang simpang siur. Karena kita sering merasa tidak layak. Karena kau berkata bahwa, iya aku kan belum melakukan kebenaran firman Tuhan banyak. Aku kan baru percaya, aku kan baru sedikit. Saudara, perkenanan Tuhan, dengar baik-baik. Bukan karena kau melakukan firman Tuhan banyak atau sedikit. Loh, kok bisa om? Sangat bisa. Karena perkenanan Tuhan dimulai, bukan dengan berapa kau bayar perpuluhan. Atau bayar perpuluhan atau enggak. Perkenanan Tuhan ke dalam diri kita bukan seberapa banyak kamu berdoa. Perkenanan Tuhan kepada kita bukan seberapa banyak jam yang kamu spend untuk baca Alkitab setiap hari. Perkenanan Tuhan kepada kita bukan pelayanan apa yang kamu lakukan. Perkenanan Tuhan kepada kita hanya satu. Karena Yesus ada di dalam pribadimu. Amin. Jadi waktu engkau berkata, aku tidak layak menerima kebahagiaan rumah tangga. Itu konsep iblis yang engkau terapkan. Sepertinya rohani, padahal engkau bodoh. Dan iblis mau menganiaya kita, supaya kita tidak menerima kebenaran firman. Karena imanmu tidak bertumbuh, maka berkat Tuhan, ada ayat yang lain berkata, jadilah kepadamu seperti imanmu. Nah iman yang salah ini banyak terjadi di gereja-gereja yang anak-anak Tuhan, bahkan pelayan-pelayan Tuhan. Kebenaran Tuhan, keselamatan atau kasih Tuhan, tidak perlu ditambahkan apapun. Cukup absolut kasih Tuhan. Tetapi perbuatan kita bukan menambahkan keselamatan. Perbuatan kita membuktikan kita sudah selamat. Amin. Amin. Ketiga. Statement yang ketiga, retorical question ini penting sekali. Siapakah yang akan menghukum mereka? Perhatikan. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ini saya ambil dari 34. Ayat 34 menyatakan, Kristus Yesus sudah menjadi pembela buat kita. Dia duduk di sebelah kanan Allah, dan dia berdua buat robot. Bapak, ini anakku robot. Dia ada dosa, dia ada salah. Tetapi Bapak, aku sudah menyelamatkan dia. jadi Bapak bukan melihat kebenaran robot. Yang Bapak lihat adalah pribadi Yesus yang ada di dalam robot. Ini loh pembelaan. Justification dan sanctification adalah ini. Dua-duanya adalah di dalam Yesus Kristus. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Tidak ada yang bisa menuduh kita. Terakhir, ayat 35 bagian D. Siapakah memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah? Kesesakankah? Aniayakah? Kelaparankah? Ketelanjangankah? Bahayakah? Atau pedang? Tujuh poin ini saya ulang-ulang. Saudara, dari tujuh poin ini, mengatakan tidak ada. Hei anak muda, baru kau nembak cewek atau cowok. Lengkau ditolak terus, gak mau pelayanan keluar dari gereja. Bodoh! Maaf saya kasar, saya galak. Ditolak cowok atau cewek? Bukan berarti ditolak Tuhan. Betapa malah nasibku. Raise up! Jangan ngomong sama cowokmu, cewekmu itu loh. Ngomong sama dirimu sendiri. Dia akan nyesel. Karena dia gak akan dapat orang yang lebih baik dari aku. Yeeeah. Amen. Amen. Dia gak akan dapat orang yang seperti aku. Itu yang benar. Bukan lebih baik. Seperti aku. Itu yang benar. Gak ada lagi soalnya duanya. Samuel cuma satu. Gak ada lagi Samuel wisup yang lain. Amen. Men. Kalau istri saya menolak saya, dia gak akan dapat Samuel wisup seperti ini. Dia bisa dapat yang lebih baik. Mungkin. Tapi karena saya sudah menjadi suaminya, jadi saya yang terbaik buat dia sekarang. Men. Cuma sampai bilang gak. Kalau bilang gak pulang lewat mana. Oke. Retorical question. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Dari empat rhetorical question ini, saudara bisa kategorikan. Bicara soal penderitaan, annyaya, ekonomi, emosional, kesehatan, dan lain sebagainya. Sekarang poin yang keempat. Not the pinnacle of heaven, nor the pit of hell. Saya terjemahkan dengan bahasa bebas. Tidak ada ancaman dari kuasa-kuasa di puncak langit, maupun dari lubang neraka. Yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ayatnya tetap Roma 8, ayat 39. Kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah. Nah, ada kuasa-kuasa yang di atas, dan yang di bawah. Yang mungkin bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tetapi pada kenyataannya, tidak bisa. Saya sebutkan contoh-contoh. Kuasa-kuasa yang di atas, adalah sebuah kekuatan, yang menginvasi, dan bisa terjadi pada kehidupan kita. Kuasa di atas adalah keadaan yang positif, pada waktu kita sukses, sehat, segar, banyak uang, dan dalam keadaan puncak kesuksesan, dan kejayaan kita. Kuasa yang di atas juga bisa berarti, apa? Hujan. Angin ribut, petir, hujan es, meteor jatuh, itu kuasa-kuasa yang dari atas. Itu dijamin oleh Tuhan, itu tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Wow. Have you ever thought like that? Nggak pernah? Sekarang pikirin. Nah, kuasa yang di bawah, adalah keadaan negatif, pada waktu kita jatuh, bangkrut, gagal, sakit, miskin, dianati, atau ketika sedang berjalan dalam lembah kekelaman. Nah, kuasa yang di bawah, berarti juga bisa, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, badai, angin tofan mengamuk, dan angin ribut, yang lainnya. False nature. False nature. Tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Saya nggak bilang, nggak bisa membunuh. Pak, buktinya banyak anak Tuhan, yang mati waktu tsunami. Of course. Mati bukan memisahkan kita dari kasih Tuhan. Saya ngol kiri kanannya. Kita bisa mati secara fisik, tetapi kita semangin menyatu dengan Tuhan. Saya nggak berkata bahwa, tidak ada kekuatan alam, yang tidak bisa membunuh kita. Hei, jangan salah dengar, jangan salah ngerti. Cara saudara mati, cara saya mati, bukan memisahkan kita dari kasih Tuhan. Angkam nggak? Sekarang yang kelima. Ini yang terakhir. Waktunya udah habis, tabrak aja. Habis? Kalau nggak nggak habis, habis. Yang kelima habis. Not anything mighty, or anything made. Ancaman dari segala sesuatu yang kelihatannya sangat berkuasa, atau ancaman dari buatan oknum-oknum lain, yang mencoba menghancurkan rencana Tuhan, dalam hidup kita. Roman 8, ayat 39, berkata demikian. Dalam bahasa Inggris. Nor height, or depth, or anything else, in all creation, will be able to separate us, from the love of God, in Christ, Jesus Christ. Nah, saya mau summary. Ini summary-nya. Everything in heaven, and in earth, are created by God. And they don't have power to separate us from the love of God. kembali saya tanya dua pertanyaan. Sudara ngerti? Manggut-manggut. Sudara ngerti? Pertanyaan kedua, Sudara setuju. kalau Sudara ngerti dan Sudara setuju, semua ciptaan, di langit, di bumi, di bawah bumi, dimanapun, segala sesuatu yang ada, itu benda ciptaan, itu barang ciptaan. Setan ciptaan bukan? Mereka ciptaan bukan? Yang simpul, makanya saya simpulkan tadi, kuasa, langit, petir, gempa bumi, tsunami, ciptaan bukan? Sudara boleh sebut namanya. Fitnah, backstabbing, ciptaan bukan? Penyakit, cancer, bahkan, harikan aja dikasih nama. Harikan Katrin, itu ada ciptaan. Semua ada namanya, sehingga Yesus pun berkata bahwa, segala nama, tunduk kepada dia, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku. Karena tidak ada sesuatu pun di muka bumi, yang tidak ada nama. Semuanya ada nama. Dan setiap nama, akan berlutut di bawah, nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, termasuk, ancaman dari, binatang buas. Betul gak? Binatang itu, ciptaan bukan? Sudara ada orang, anak Tuhan mati di pagut ular, sudah bilang, aduh dia dosa apa? Bukan dosa apa, memang udah waktunya mati. Kalau belum waktunya mati, dannya dimasukkan ke lubang singa, singanya sakit gigi. Gak bisa ngunyah. Sudara lihat baik-baik. Kalau ada hamba Tuhan, mertua saya, jalan nyebrang, ditabrak dread, gak lama dioperasi kakinya, terus meninggal. Loh kok namnak, hamba Tuhan sadis banget matinya ditabrak. Itu sudah caranya Tuhan. Wah, ada orang bilang, hamba Tuhan yang benar, kalau mati di atas mimbar, mana ayatnya? Wah, hebat ya, matinya di atas mimbar, itu tandanya dia berkenan. Jangan buat ayat sendiri. Mana ayatnya? Hamba-hamba Tuhan yang paling berkenan kepada Tuhan, justru matinya mati mengenaskan. Mati di salib terbalik, mati ditusuk, mati digoreng, mati dibunuh, mati dianiaya, mati dibakar. Saya sering mendengar statement yang aneh-aneh. Matinya sangat luar biasa. Dia lagi duduk berdoa terus mati. Posisi berdoa menentukan dia hamba Tuhan atau bukan. Mana ayatnya? Lalu bagaimana kalau ada hamba Tuhan lagi di tolet? Break, mati. Wah, itu matinya kotor. Sudara, don't make your own verses. Mari kita belajar menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan seakurat mungkin. Karena itu yang benar. Jangan buat ayat sendiri, jangan buat kesimpulan sendiri. Oke. Rumah 8, ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh dia yang telah mengasihi kita. Kita lebih daripada pemenang. Kenapa? 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 Baca dong ayatnya. Karena dia yang telah mengasihi kita. Sudara lebih dari orang pemenang bukan karena kau rajin ke gereja. Sudara lebih dari pemenang bukan karena kau berdoa berjam-jam. Sudara lebih dari pemenang bukan karena kau berbahasa roh lima jam sehari. Sampai ngelupa kerja. Sudara lebih dari pemenang bukan karena pada waktu sudara di kantor, sudara baca alkitab, di gaplok bosmu. Sudara lebih dari orang pemenang bukan karena kau bayar per puluhan, bayar per dua puluhan, per tiga puluhan. No. Sudara lebih daripada orang pemenang karena Tuhan yang ada di dalam dirimu. Jangan tambah-tambahkan, jangan rubah-rubah ayat ini. Oke? Nah, saya sekarang akan jabarkan. Gak ditulis sih disini. Tapi saya akan jabarkan. Lebih daripada pemenang. Bahasa Inggrisnya apa? More than conqueror. Nah, dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Yunaninya, dalam bahasa Greek, hiper-ni-ka-o. Hiper-ni-ka-o. Hiper itu apa? Hiper itu apa? Lebih. Lebih tinggi, lebih hebat, lebih ada di atas. Ni-ka-o. Coba lihat sepatumu Nike bukan? Bukan. Kalau sudara pakai sepatu Nike, saya enggak dibayar loh sama Nike. Itu Nike mengambil dari ini. Nike artinya pemenang. Dari Ni-ka-o, bahasa Yunaninya. Hiper-ni-ka-o. Artinya di atas para pemenang. Jadi sudara lebih daripada pemenang. Sudara more than conqueror not because of what you have done. You are more than conqueror not because of what Jesus done on the cross. Tadi pagi waktu saya merenungkan verman ini, saya dapat satu kalimat yang saya tulis tapi belum saya masukkan ke dalam yang baru. Kalimatnya sederhana dalam bahasa Inggris berkata demikian. We are more than conqueror is because we are not fighting our battle with our own strength and ability. We will only receive every victory through Jesus' victory on the cross. After we receive the victory from Jesus, we are becoming better person and wiser and stronger than we were before. There is no battle can defeat us when we are in Christ Jesus. Bagi sudara om, jangan inggris-inggris, om Indonesia kita orang Indonesia, oke. Kita lebih daripada pemenang bukan karena kita sudah memenangkan pertandingan atau peperangan. Dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Tetapi kita menerima kemenangan melalui kemenangan Kristus di atas kayu salib. We just receive it. Kita hanya menerima kemenangan itu. Setelah kita menerima kemenangan dari Tuhan Yesus, maka kita, dengar baik-baik. Menjadi lebih kuat, menjadi lebih bijaksana, menjadi lebih hebat daripada sebelum kita mengalami ujian. Daripada kita sebelum menghadapi perangan. There is no battle, tidak ada peperangan yang bisa mengalahkan kita. Karena kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi, why we are more than conqueror? Karena setiap problem, setiap persoalan, setiap ujian yang datang kepada kita, dengar baik-baik. Tidak akan menghancurkan kita. Single kirikan ini, dengar. Dengar loh. Tapi setiap persoalan, setiap kesulitan, setiap penyakit, setiap apapun yang Tuhan izinkan, terjadi di dalam diri kita. At the end of the day, hanya membuat kita lebih daripada pemenang. Loh, pak buktinya orang itu mati, mati itu menang. Karena dia mati di dalam kebenaran Tuhan. Amen. Saya tidak berkata semuanya pasti disembuhkan, saya tidak berkata. Bahkan, sudah dengar baik-baik, setiap orang yang sakit doa disembuhkan. Satu kali dia akan sakit dan tidak disembuhkan. Amen. Dia tetap akan mati kalau semua orang sakit didoakan sembuh. Lah, kapan Tuhan Yesus mau datangnya? Sudah nakam, gak maksud saya. Jadi, please, mengertilah firman Tuhan dengan benar dan bijaksana. Kalau ada orang tua mau koduakan, dia mati. Jangan kecewa. Sudah waktunya untuk benar-benar, dia bertemu dengan Tuhan. Amen. Sekarang bagaimana hidupmu? Untuk lebih daripada pemenang. Terima Tuhan. Terima kebenaran firman Tuhan. Dan lakukan itu dalam hidupmu. Maka, you are more than conqueror. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kita. Dari kasih Tuhan yang seperti itu. Kita bangkit berdiri. Kita nyenyikan satu pujian. Kita persiapkan hati kita untuk masuk di dalam.